Intro Akhirnya, yang ditunggu-tunggu hadir juga Ini adalah GBM Tank 300 Jadi buat kalian yang kalau GBM Tank 500 kegedean Mungkin bisa mempertimbangkan ini Mungkin kalau kalian bosen sama Duo, Arogan, Fortuna, Sama Pajero Boleh kali beli mobil ini Tau gak? Dengan mesin 2000 cc turbo charge Tenaganya itu 342 Dan torsinya 648 Kira-kira mobilnya kayak gimana ya? Kita review yuk Gile, air intake-nya tinggi banget tuh Sedada gue nih Dengan mesin 2000 cc Tenaganya 342 Torsinya 648 Nm ya Tentunya gede banget Jadi mobil ini bakal bersaing sama Duo, Arogan, Fortuna, dan Pajero Dan kalau ngomongin harga Yang gue udah denger Baca-baca ya Sekitar 833 juta Ya Kalian gimana? Kalau ada uang segitu Worth it gak? Beli ini Disini udah dapet ini Hidrolik Ini sudah dapet peredam mesin juga Ini sudah dicat rapi Seperti ini Dan layout mesinnya seperti ini Gue gak sabar banget ya Pengen test rep Cuman tadi ngobrol sama marketingnya dan segala macem Rebutan ya guys Untuk saat ini Harus nunggu Ini Bareng-barengan sama konsumen Otomatis Antri banget sih Nah Tetap ada logo Nih logo tanknya Tank Ini ada kamera 360 Ini grillnya tuh warna hitam-hitam gini Lamonya gateng banget ya nih DRL Ini sebenernya sudah LED-LED Flock lampnya juga sudah LED Dan ada parki sensor Parki sensor Dan sini bumpernya terlihat sangat kokoh banget Sama set lightingnya kayak gini sih Ini ada parki sensor juga nih guys Jadi kalau lo sudah tembak depan sini Mobil ini Gagah, maco Tapi cukup compact Jadi mungkin kalian kalau GWM tank 500 kegedean Boleh lo mempertimbangkan si GWM tank yang 300 ini Mau ngukur garasi dulu Siapin aja Panjangnya 4760 Wheelbase nya 2750 2750 tuh mirip-mirip Sama kayak BYD M6 ya Sama kayak mirip Innova juga kayak gitu ya Prof. 55K 265 65 Ringnya 17 Ini black glossy Velgnya Cakram juga Frame ABS EBD Pasti sudah ada dong Disini ada emblem Tank Dan disini set lightingnya tuh bahan gelap juga Full strapnya juga bahan gelap juga Dan sih sudah ada kamera 360 Ada lampu chain Dan handle-nya disini Smart entry sudah ada Dan ini bahan gelap juga Ini dia Jadi black glossy juga Dan ini sudah ada roof rail ya Sekaligus Kasih lihat nih sebelah kirinya Dia sudah dilengkapi dengan Tuh Electric Electric seat Joknya udah kulit semua Dan disini Sudah sub-touch semua Speakernya sudah infinity Dan sini tuh warnanya Jadi chrome-chrome kayak gini Ini tuh ambience light ya guys Dan yang udah-udah Biasanya tuh rubah Rubah warnanya tuh bisa banget Ini Sudah sub-touch semua Dan Ventilasi AC ini mengingatkan Sama mobil apa ya Ya Kalian kenal ya Blowbox nya sudah stop opening Dan ada lampunya juga nih guys ya Ada lampu Ini metal-metal kayak ini Ini ada airbag Ada handgrip sebelah sini Sun visor disini Tuh ada lampunya juga nih Ada handgrip Dan sudah ada sunroof Setengahnya ya Gak sampai full ke belakang sih Oke Tuh Duduk di baris kedua sekalian ya Tuh Duduk di baris kedua Nah Disini ada armrest Sebelah sini Dan disini ada seatback pocket Ini juga sudah sub-touch semua Disini ada tempat cup holder Ini ada swicker Dan ini ada twitternya gitu ya Dan disini ada kayak step cover Tapi dia tidak ada kayak logo-logonya Kayak gitu guys ya Dan Lampu interior disini Sudah LED semua Saya coba geser ke sebelah sini guys Disini ada ventilasi AC Ini ada port apa nih Portnya USB ada dua Disini ada kayak tempat penyimpanan terbuka gitu Ada seatback pocket Dan Ini Rata lantai ya guys Tentunya joknya udah kulit Sudah ada ISO fix Dan ada armrestnya juga nih Ada tempat cup holder Ada dua Nah Buah duduk cukup nyaman gak Dengan wheelbase 2750 Cukup Gede banget ya Ini jarak kepalanya juga cukup nih Jadi di bagian sebelah sini tuh Ada coakan ke bagian ke belakang Kayak gini sih Jadi ini lebih compact Dibandingin sama GMTank yang 500 Yang paling menarik Biasanya kalau mobil-mobil Bentukannya kayak gini Biasanya fitur safety-nya kan kurang ya guys Tapi ini lengkap banget ya Dia sudah ada Rear collision warning Rear traffic alert Rear cross traffic alert gitu maksudnya Jadi pada saat mundur Ada mobil motor yang lewat Dia bisa nge-rem sendiri Lamonya tuh LED Mewah banget ya Lamonya mewah banget Ada emblem GMTank Defoger Heckman shock lamp Antena shock pin juga Dan kemarin tuh Saya selalu kecelek Ngulut saya bilang Banser-nya gak ada Banser-nya segede gini mas Banser-nya segede gini Masa gak keliatan iya Berarti ada Continental 265 65-17 Ya kan Ini ada kameranya tuh Lataknya disini Dan disini ada MNHIV Parkesensor Bagasinya Aduh saya gak bawa meteran guys Nih cukup segede gini Disini ada Nih Saklar ya Ini namanya saklar ya Colokan ya Colokan listrik ya Sudah ada nih guys Ini ada port USB Dan ini ada Subover Letaknya disini ya Ini bisa dibuka gak ya Bisa dibuka Wah Ini baterai ini berarti ya Ini baterai-baterai ini guys Baterainya Kayak gini Ini rata kayak gini Dan Di sebelah sini Atapnya tuh warnanya Warna beige kayak gini ya Mungkin Saya Kalau misalkan boleh request ini Kalau dibikin warna hitam Jadi makin ganteng banget Dan Untuk disini ada Tempat penyimpanan terbuka Terbuka juga Ini ada Untuk gantungan Maksimal 3 kilo nih Ada 2 Nah Ini buat apa ya Gak tau deh Ini kalau ditutup Nah Dari sini nih Ada MMHIV GWM tank Lambunya Cantik banget Ini ada reflektor Vertikal Dan Parking sensor Parking sensor Yang tadi saya bilang Mobil ini sudah lengkap banget Fitur safety nya Ada rear cross traffic alert Jadi kalau pas mundur Itu bisa nge-rem sendiri guys Cakep ya Apa yang saya suka disini Ini sekilas mirip banget sama tang 500 ya Jadi fitur yang ada di tang 500 Sama ada disini Cuma beda Peletakan tombol-tombolnya Jadi untuk kayak pengaturan yang nih Empat rodenya disini Ini juga udah bisa tank turn juga Sudah Safety stand nya kan tadi lengkap ya Sudah ada adaptive cruise control Dan segala macem Ini mode berkendaranya tuh Tinggal puter-puter Normal Eco Mud Ya kan Mode pasir Mode salju Wah udah bisa bahasa Indonesia nih guys ya Tuh Ya kan Mode sport juga Terus disini untuk yang AWD nya Atau 4L nya Tuas personal yang disini Ini ada ventilasi jok Ya kan Kiri dan kanan Kameranya cukup bening Dan head unit itu nyambung Sama meter cluster sebelah sini Ya kan Yang agak unik ya Dia tuh kayak smart Cruise control itu disini nih Ya Cruise control disini Ini engine start Ini AC nya Sudah dual zone pastinya ya Kalau udah kayak gini-gini Saya gak bisa cek Lihat nih sebentar Oke Coba kita lihat Tuh Ini 16 Tuh Dual zone kan AC nya dia dual zone guys Dia AC nya sudah dual zone Pengaturan ada disini semua Ini tank 500 banget deh Disini ada glove box Glove box Ya kan Ini ada Ventilasi AC Jadi kalian bisa buat Naruh Apa ya minuman disini Biar tetep dingin kayak gitu Jok ini sudah elektrik semua Ya kan Sudah tilt teleskopik Disebelah sini kayak Sudah ada manual leveling Kayak gitu-gitu semua Sudah sub touch Spin dalam Sudah autokromic mirror Bahkan ada tempat kacamata Nah yang menarik ini Ada sunroof yang bisa dibuka Kayak gini nih guys Jadi ini cocok banget Kalau misalkan Lebih di compare sama Si Pajero nya Sedangkan kalau Fortunat kan Dia gak ada sunroof ya guys ya Tapi secara fitur Lebih lengkap ini Kemana-mana Dan ini menawarkan Mode hybridnya Cuman kalau pas kemarin Saya coba yang Gwm Tank 500 Memang gak iris-iris banget Tapi kan itu yang 500 Yang 300 Saya belum pernah coba Saya penasaran banget sih Jadi kalau misalnya Kalian ada Dan sekitar 800 jutaan Kalian mau gak spending money Buat beli ini Coba kalian Comment Oke Udah lunas ya tugas saya Nge-review Gwm Tank 300 Comment kalau pengen Dibuatin video lainnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa follow Instagram saya juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax